Ekor gajah di air sugihan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan masuk ke wilayah perkebunan warga. Diduga, hewan besar itu menjelajah untuk mencari makanan. Sejumlah upaya dilakukan untuk menghindari konflik dengan manusia. Kawanan gajah liar ini berbonong-bonong melintas dekat area perkebunan warga di air sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kehadiran puluhan hewan berbadan besar yang melintas selama beberapa hari mulai pertengahan Februari itu pun direkam warga yang mengunggahnya ke media sosial dan viral. Diduga, masa panen di kawasan tersebut, seperti padi dan palawijaya yang disukai gajah, mengundang kehadiran mamalia tersebut. Menurut BKSDA Sumatera Selatan, lahan perkebunan yang dilintasi dulunya memang merupakan wilayah habitat gajah dan berubah karena adanya pemanfaatan lahan untuk manusia. Agar kawanan gajah liar tak kembali datang mendekati area tersebut, BKSDA mengajak masyarakat serta pemda dan pengolah wilayah konsesi untuk melakukan sejumlah hal, antara lain memperkuat pakan gajah di habitatnya dan membatasi koridor gajah agar tak masuk ke perkebunan dan permukiman warga. Diberikan semacam barrier ya, barrier justru ditamanami dengan jenis-jenis yang tidak disukai gajah, tapi memberi manfaat untuk masyarakat. Di wilayah perbatasan gitu ya Pak? Di wilayah perbatasan koridornya, sehingga gajah tidak akan sempat untuk ke tepi-tepi ke batas kawasan. Kini kawanan gajah liar telah dikembalikan ke habitatnya yang dilindungi di kawasan hutan. Di akhir sugihan terdapat lebih dari 60 ekor gajah yang hidup di lahan 200 ribu hektare dari wilayah konsesi, seluas lebih dari 540 ribu hektare. Yanwar Ihrem melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.